Halo, kita ketemu lagi di video kedua mengenai prinsip-prinsip atau hukum gestalt ya di video pertama kita sudah mempelajari 4 contoh dari gestalt laws atau aturan-aturan gestalt, kita akan lanjutkan sekarang dengan prinsip yang kelima oke, kita mulai prinsip yang kelima itu adalah continuity, berkelanjutan jadi dari sisi teorinya adalah mata manusia secara alami mengikuti garis, lengkungan, atau rangkaian bentuk bahkan pada saat berpotongan dengan elemen lain jadi persepsi visual kita itu cenderung mengikuti pola dan jalur yang mulus bukan perubahan yang arah tiba-tiba arah tiba-tiba bawaannya itu akan mengganggu kontinuitas dapat mengarahkan perhatian, meningkatkan navigasi dan menyempurnakan pengalaman pengguna secara seluruhan yang membuat balik lagi ya seperti yang sudah dijelaskan di video awal itu lebih intuitif dan lebih kohesif kontinuitas ini biasanya dimanfaatkan jika ada elemen-elemen yang memang digunakan untuk petunjuk arah dan mungkin juga membuat jalur visual ya ini contoh-contoh saja ya dalam dashboard visualisasi data grafik garis menampilkan berbagai trend dari waktu ke waktu ya ini contoh saja bagaimana misalkan dalam sebuah perusahaan orang dengan mudah melihat dari bulan, tahun tertentu melihat ada kontinuitas, ada keberlanjutan dari sisi total revenue, keuntungan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan jumlah uang tertentu sumbu, keatasnya itu adalah uang yang mendatarnya ini adalah bulan nah kita bisa melihat ini kontinuitas berjalan karena memang kenyataannya seperti itu Anda bisa melihat misalkan di aplikasi cuaca, weather apps Anda bisa melihat ramalan cuaca berdasarkan suhu itu kontinuitas, orang itu melihat ya jadi mudah dilihat kapan suhu naik kapan suhu turun, jam berapa suhu mulai naik jam berapa suhu mulai turun orang pada saat mau apa misalkan ya mau menjual falas, ya faluta asing akan melihat ini kapan nih uang dolar naik, kapan uang dolar turun saya mau jual dan seterusnya itu akan membuat desain lebih mudah dipahami karena memang sesuai dengan kenyataannya ada kenaikan, ada penurunan tapi kontinuitasnya bisa terlihat dalam visualisasi data dalam desain yang keenam itu adalah connectedness koneksi, ada keterkaitan elemen yang terhubung secara visual oleh garis atau anak panah dianggap lebih terkait daripada elemen yang tidak memiliki hubungan baik pakai garis biasanya lebih mudah itu pakai anak panah A, anak panah ke B kita akan menyebutkannya A dulu lalu lanjut ke B maka prinsip ini akan membantu pengguna memahami hubungan antara berbagai antarmuka atau desain Anda sebagai desainer menggunakan prinsip ini untuk memandu mata user disini sebutnya pemirsa melalui komposisi atau untuk menciptakan kesan bergerak atau gerakan yang paling umum misalkan contoh disini adalah bagaimana kita membuat diagram alur atau flowchart prinsip ini sangat efektif dalam menciptakan alur dalam tata letak dan mengarahkan perhatian ke informasi utama mulainya dari mana akhirnya di mana kalau ya, kalau tidak bagaimana kelihatan bisa diagram alur bisa organigram yang menghubungkan berbagai bentuk atau simpul dengan jelas menggambarkan hubungan dan urutan mungkin kalau yang suka upload video ke youtube pada saat upload Anda bisa melihat connectedness-nya dibagi menjadi tahapan-tahapan tahapan awal itu upload sudah beres upload tahapan kedua itu adalah setting tahapan ketiga itu adalah kapan si videonya apa diperiksa lagi misalkan mengenai cipta lalu kapan videonya akan di publish nah itu tahapannya ya meskipun sederhana dalam bentuk serial ya sudah A terus B terus C terus D tapi kelihatan ini akan memberikan informasi kepada apa pengguna ini pekerjaan saya dalam mengupload video itu sudah sampai tahap yang mana itu disebut sebagai prinsip connectedness ya bersambung yang ketujuh adalah common fate common itu bersama ya kebersamaan elemen yang bergerak atau berubah bersama dianggap akan terkait prinsip ini khususnya relevan dalam desain interaktif dan animasi bergerak ada ini apa tidak statis dalam desain antarmuka pengguna common fate dapat digunakan untuk mengomongkan tindakan terkait atau memberikan umpan balik feedback tentang interaksi pengguna merupakan alat yang ampuh dalam visualisasi data terutama berkaitan dengan menyerah trend akan bergerak kemana atau relasi tertentu hubungan ini contoh paling umum silahkan dibuka smartphone Anda bisa lihat apps weather apps dalam aplikasi cuaca ikon yang memiliki kondisi cuaca yang berbeda mungkin semua bergerak ke arah yang sama menunjukkan arah angin memanfaatkan prinsip ini untuk menyampaikan informasi saya lihat weather app saya gambarnya adalah orang yang sedang pegang hp terus angin itu berhembus bajunya kelihatan berkibar-kibar disitu disebutkan bahwa memang sekarang itu kondisinya adalah berangin atau mendadak dia mengeluarkan payung terus ada rintik-rintik hujan kenapa? karena itu menggambarkan bahwa saat ini itu sedang hujan di daerah ternentu mungkin animasinya seperti itu atau mungkin juga kalau seperti anda lihat disini animasi awan apa hujan terus matahari angin ini dalam sebuah kelompok ini disebut sebagai common fate tanpa melihat angka suhu tanpa melihat keterangan mengenai cuaca hanya melihat animasinya saja dalam sebuah kelompok pengguna sudah tahu sudah memahami oh sekarang lagi berangin oh sekarang lagi hujan gerimis oh sekarang lagi hujan deras sekarang lagi panas dan seterusnya itu konsep yang kita kenal sebagai common fate konsep yang delapan pregnance waduh saya mungkin salah ya menyebutkan katanya ini soalnya bahasa jerman kalau bahasa inggrisnya itu good figure prinsip pregnance yang juga dikenal sebagai hukum bentuk yang baik atau hukum kesederhanaan ingat ya salah satu konsep yang umum dipakai dalam banyak sekali prinsip untuk desain itu adalah simplicity alias kesederhanaan menyatakan bahwa orang cenderung menafsirkan gambar yang ambigu atau kompleks sebagai bentuk yang paling sederhana otak kita secara alami mengatur informasi ke dalam pola yang paling dasar yang dapat dikenali nah anda sebagai desainer itu harus bisa menyederhanakan informasi yang kompleks dan menggunakan bentuk serta pola yang familiar atau sudah dikenal oleh pengguna ya yang paling sering menjadi contoh adalah bagaimana kita mencontoh rambu lalulitas menjadi ikon ini akan mengubah apa membuat desainer membuat logo ya atau ikon yang mudah diingat kita lihat contohnya antara berhasil dan gagal ya satu kalau berhasil warnanya hijau ya berarti boleh jalan terus itu juga sudah familiar gagal warnanya saja sudah merah ya berarti stop berhenti ya harus diulangi lagi kalau ini apa berhasil pakai checklist kalau gagal pakai X ya sudah hal yang lumrah ya kalau gagal itu biasanya pakai X ini akan memudahkan orang saking sederhananya hampir tidak mungkin orang akan salah faham salah mengerti ya bentuk yang bagus good figure itu prinsip yang kedelapan nah ini prinsip yang terakhir kalau tadi good figure sekarang adalah figure ground prinsip figure latar ini artinya ada apa ada background dan ada figure ya menjelaskan bagaimana sistem visual manusia memisahkan elemen menjadi latar depan figure dan latar belakang mana yang di depan mana yang di belakang mana yang utama mana yang apa tidak terlalu penting dimana pemisahan ini penting untuk pengenalan dan fokus pada objek ya samalah pada saat kita melihat kalau kita melihat barang itu apa mata kita melihat barangnya di depan di depan muka kita yang di belakang itu menjadi tidak jelas fokus kita adalah kebarang yang misalkan kita pegang prinsip ini menyatakan bahwa bidang visual apapun dapat dibagam menjadi dua bagian ini dengan figure menjadi objek fokus dan latar belakang menjadi sesuatu atau semua yang lain paling umum apa contohnya untuk figure ground adalah pop up menu ya misalnya kadang-kadang pop up menu itu dalam bentuk iklan tapi ini adalah konsep dari figure ground fokus berkaitan dengan fokus kontras warna ukuran detail pada saat pop up menu keluar baik itu apa untuk pemberitahuan message untuk iklan untuk apa ya masih banyak yang lain ya pop up menu-nya yang jelas itu jadi latar depannya jadi figurnya sementara background-nya atau latar belakang ini Anda bisa lihat sendiri diburamkan menjadi tidak jelas sehingga fokus dari user itu hanya melihat si pop up menu oke jadi kita sudah mempelajari sembilan prinsip ya dari teori gestalt jadi kalau di resumekan itu ada dua ya manfaatnya elemen yang desain dengan fungsi UI yang sama harus ditampilkan sebagai saling terkait kesamaan ya orang itu akan merasa satu kelompok dengan orang yang punya kesamaan ya apapun kesamaannya menggunakan semua prinsip gestalt untuk satu set elemen desain mungkin berlebihan ya jadi mungkin sembilan-sembilannya tidak akan dipakai semua tetapi kalau Anda bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya ya tiap komponen itu bisa apa saling memanfaatkan bekerjasama ini dijamin akan meningkatkan kegunaan atau usability yang kedua adalah elemen desain dengan fungsi UI yang berbeda tidak boleh dianggap serupa gunakan prinsip gestalt secara terbalik ya yang sama saling terkait yang tidak sama mungkin tidak saling terkait misalkan ya bisa menggunakan warna berbeda bisa menggunakan item yang berbeda dan mungkin nanti tata letak atau layout nya juga berjauhan atau menggunakan batas seperti yang sudah kita bahas oke jadi dari sembilan komponen teori gestalt itu saya harap bisa membuka wawasan anda ya bahwa prinsip-prinsip untuk desain itu banyak ya tapi sepertinya ada banyak kesamaan ya kita lihat misalkan simplicity ya kita lihat misalkan minimalistic design dan seterusnya dan seterusnya yang ya mungkin dijamin ya akan membuat design UI anda itu akan semakin baik tingkat usability nya semakin tinggi satisfied dari user akan semakin baik oke itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teori gestalt terima kasih yo yo terima kasih sub indo by broth3rmax